Hai semuanya kembali lagi di channel aku Nama aku Gerasi Indriani Dan di video kali ini aku mau bikin tutorial DIY ear mask Karena kayaknya dari yang waktu itu Aku udah bikin udah lama banget Dan sekarang aku mau bikin lagi buat kalian Dan aku pengen ngunjukin ke kalian Bahwa ngerawat rambut ketiga sebenernya gak pusing Gak susah Bangun seru aja dan aku kebetulan udah lama juga Gak deep condition rambut aku Biasanya aku kayak deep condition Seminggu sekali atau dua kali Cuman dibedaknya udah minggu lalu deh Dan aku ngerasa rambut aku butuh extra moisture Jadi aku kayak Just gotta do it now Dan sekalian aku record Biar kalian bisa ngeliat dan meniru resep aku Oh dan by the way Iya aku tau aku punya poni baru sekarang Lucu gak menurut kalian Kalo kalian mau tutorial poni Jangan lupa hit like button Dan aku bakal ngajarin ke kalian Bikin poninya gimana Ini aja udah panjang lagi nih Perasaan baru dipotong kemarin Senin Rambut kaku tuh Rumuhnya cepet banget Yaudah deh Without further ado Let's get started Aku lupa nge-record dari awal dong Lupa nyalain kamera Tapi ya resepnya kalian ikutin aja Dan aku campur semua Di hair routine aku yang sekarang Aku lebih prefer untuk nge-detangle Rambut aku duluan Dengan wet brush Sebelum ngeramas Dan ketika aku mau pakein mask Yang suka panikin masalah rambut rontok Kalian liat sendiri rambut aku juga rontok Terus kok Rontok itu normal banget Lalu dengan spray bottle Aku basahin sedikit rambut aku Biar lembab Lalu section by section Aku mulai aplikasiin Dan wanginya enak banget Beneran Kalo pake bottle applicator itu Jadinya tuh gak berantakan Makanya enak banget Aku udah selesai Pake ini ke seluruh rambut Dan sekarang aku mau bungkus Pake shower cap Oh kurang-kurangin Pake kantong kresek Karena Kantong kresek itu Gak biodegradable Jadi pake aja yang Kayak gini-ginian nih Bisa dipake terus Jangan buang-buang kantong kresek Apa sih yang gak jumbo Buat rambut grassy ya Diamin selama 20-30 menit Sebenernya aku mau pake Bonnet dryer Cuman karena aku mau Olahraga Jadi Gak usah Aku skip aja Dan sekarang aku mau Threadmill dulu ya Ini abis aku olahraga Aku biar Minyak gak gak netes-netes Aku gini-gin Capek Aku bingung Kenapa orang Kalo abis olahraga Bisa ada yang masih cakep Itu bohong Gue jelek Sekarang aku mau keramas Pake Exylvate free shampoo Sama scalp exfoliator Aku gak ngerti deh Kenapa sih kalian Pada jarang Keramasnya yang bersih Keramasnya Mungkin karena kalian gak biasa kali ya Dulu aku juga sebelum Aduh maaf Aku lagi bikin video Apa sih Tapi aku gak bakal Bajak kalian ke WC Karena lightingnya buruk banget Aku mau bawah ring light Juga gak ada colokan So ya Bye-bye Ntar aku update Halo semuanya Aku udah selesai keramas Sekarang aku Sih gembel banget Cuman Aduh kalo filming rambut keriting Kalo gak seharian Kayaknya gak afdol ya Ini udah lama banget Aku filming Gak selesai-selesai gitu Sekarang aku habis selesai keramas Aku juga udah pake Conditioner sedikit Di kamar mandi Sekarang aku mau pakein Live-in conditioner Kalo kalian gak punya Live-in conditioner Just use your regular conditioner Karena aku juga mau Ngabisin produk ini Loh Kok sudah habis? Aku mau pakein yang Jadi John Frieda ini Ya karena adanya yang ini Kalian juga bisa pake Merek apa aja sih I think that's enough Aku mau plop lagi Dan kayaknya aku bakal Air dry dulu Sampai 80% Dan segala macem Dan ntar aku bakal Review hasilnya gimana Dan resultnya Kalian bisa liat sendiri Hai aku kembali lagi Rambut aku tadi udah di air dry Di angin-anginin Dan sekarang nih udah kondisinya 60% kering Masih basah juga sih Banget dalamnya Sekarang aku mau diffuse aja Karena Kalo gak Aku keburu Stress nunggu keringnya Ambil banget Sampai jumpa I think we're done Ramput aku sih kerasa Bouncy banget Dan lembut Kalian suka gak hasilnya Ini sih bagus sih DIY masknya Aku sangat suka hasilnya juga Dan Ya aku bikin tutorial seperti ini Biar kalian Gak perlu Stress Ngurusin rambut keriting Karena sebenernya Pake produk-produk yang Kalian bisa temukan di Supermarket Atau dari Kriwela yang udah sediain Itu tuh kalian bisa bikin Banyak banget resep Yang bagus Untuk rambut kalian Ini aja Tadi aku pake santan Kara Insta Nggak boleh beli di Alphamart Nah sekarang ini Buat added shine Aku pakein lagi oil Tadi aku belum pake oil Masalahnya Sedikit aja Kalian suka nanyain Kak Kok rambut kakak bersinar Nah ini aku pake oil Kalo gak pake oil ya Kurang maksimum Dan yang buat nanyain pun Aku dicatok atau enggak Enggak Dan That is all for the tutorial guys Semoga kalian cobain juga resep ini Sebenernya kalian suka gak sih Dengan aku membuat DIY-DIY Resepi untuk rambut kritik Kalo kalian suka Jangan lupa komen di bawah Kira-kira aku perlu gak sih Bikin video kayak gini lagi Rambutnya bagus banget Super bouncy Tadinya aku belum keramas selama 3 hari Dan aku tadi keramas dan cobain juga resep DIY ini Dan aku satisfied sih sama hasilnya Jangan lupa follow aku di Instagram disini Dan jangan lupa juga follow Instagram Kriwil disini juga Karena aku suka share knowledge rambut kritik Dan juga motivasi buat kalian semua Karena having curly hair is a blessing Jangan pernah malu sama rambut kritik kamu Kita semua itu rambutnya cantik banget Gila Tuh Bagus banget Soalnya kamu ngerti ngerawatnya Dan segala macem Dan jangan lupa share video ini Ke temen kamu yang belum pede sama rambut kritiknya Dan mungkin dia butuh nonton tutorial seperti ini Biar mendapat motivasi untuk belajar mie cintai rambut kritiknya And Yaudah sih Tasia Yaudah deh Daaaah